Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangan gue ini ada iPhone pada video kali ini kita akan coba untuk belajar bersama bagaimana cara menyalin dan memindah data dari iPhone ke komputer Windows begitu juga sebaliknya ini mungkin penting bagi para pengguna baru iPhone untuk menyalin data dengan metode yang paling mudah untuk pengguna lama yang sudah paham silahkan bisa skip saja tonton video lainnya dari channel ini oke kita bergabung dengan tampilan Windowsnya untuk aplikasi yang akan kita gunakan adalah Triutool teman-teman bisa buka browser kemudian download aplikasinya dengan mengetikkan alamat 3u.com atau bisa langsung ketikkan di Google Triutool kemudian kita langsung download aplikasi dari websitenya ini dia kita klik OK kita tunggu sampai aplikasi Triutoolnya terdownload untuk filenya disini berbentuk X jadi tinggal kita install saja pada komputer Windows yang kita gunakan kemudian setelah aplikasinya selesai terdownload langsung bisa kita install kita double klik atau kita pilih open saja bagi yang download menggunakan IDM muncul tampilan installernya seperti ini centang di bagian CS7 kemudian klik install kebetulan disini aku masih menginstall Triutool versi lama dan tidak ingin aku uninstall Triutool versi lama tersebut jadi disini aku pilih menu down uninstall saja bagi teman-teman yang ingin menginstall Triutool versi lama silahkan link downloadnya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi karena mungkin untuk yang versi baru ini belum terlalu stabil ya oke kita klik menu launch untuk menjalankan Triutool nya dan juga mungkin beberapa fitur pada aplikasi Triutool ini membutuhkan jaringan internet untuk menggunakannya oke sekarang aplikasi Triutool sudah berhasil kita jalankan selanjutnya kita hubungkan iPhone ke komputer menggunakan kabel data kita akan coba menyalin beberapa data yaitu foto kemudian musik kemudian video oke langsung aja kita hubungkan iPhone ke komputer kita tunggu sampai iPhone terbaca oleh Triutool dengan notifikasi seperti ini device is connected kemudian untuk Apple iPhone internal storage nya bisa kita close saja kita bisa klik ok pada notifikasi connection reminder ini kemudian kita masuk ke menu photos jadi di menu photos ini ini bisa kita gunakan untuk menyalin dan memindah data berupa foto dan video sekarang kita akan coba untuk memindah data dari iPhone ke komputer tinggal kita pilih aja foto dan videonya yang akan kita pindah dari iPhone ke komputer disini aku coba pilih dua file yang berbeda yang satu video yang satunya foto kemudian kita klik menu export dan kita pilih folder pada komputer kita untuk menyalin foto dan video yang ingin kita salin tersebut atau biar mudah dan rapi kita coba untuk membuat folder sendiri saja kita akan buat folder di desktop komputer kita dengan nama dari iPhone kemudian nanti kita bisa letakkan file yang kita salin dari iPhone ke komputer pada folder tersebut oke jadi letak foldernya ini ada di desktop komputer kita kita pilih desktop kemudian kita pilih foldernya dari iPhone kita klik ok saja dan ini dia proses export foto dan videonya sudah selesai bisa langsung kita klik open folder untuk melihat file yang sudah kita salin tersebut perhatikan file foto dan file video yang kita pilih pilih di triutool tadi sudah berhasil kita salin ke komputer Windows kita dengan sangat mudah jadi menu photos pada triutool ini menampilkan semua file yang berbentuk foto dan video pada iPhone kita selanjutnya kita masuk ke menu musik jadi pada menu ini menampilkan semua file yang berbentuk suara di iPhone kita kita coba pilih salah satu file kemudian kita klik menu export dan kita letakkan di folder dari iPhone yang tadi kita sudah buat kita klik ok kita tunggu ok untuk menyalin file musiknya atau file audionya sudah selesai tiga file yang berbeda jenis sudah berhasil kita salin dari iPhone ke komputer yang kita gunakan selanjutnya kita akan coba memindah data atau menyalin data dari komputer ke iPhone yang kita gunakan disini juga sudah aku siapkan tiga file yang berbeda ada audio video dan gambar jadi ketiga file ini foto video dan gambar bisa dengan mudah kita salin dari komputer ke iPhone yang kita gunakan caranya bagaimana seperti yang tadi ya untuk foto dan video kita gunakan menu photos pada aplikasi triutool jika tadi kita menyalin data foto dan video dari iPhone ke komputer menggunakan pilihan export maka untuk menyalin data dari komputer ke iPhone kita gunakan pilihan import baik file foto ataupun file video kita gunakan menu import photos untuk menyalin dari komputer ke iPhone yang kita gunakan klik menu import photos kemudian kita pilih menu select file dan kita arahkan dimana kita menyimpan file tersebut kebetulan tadi aku taruh di desktop di folder bahan lalu kita pilih filenya disini ada file foto dan file video sudah langsung terbaca bisa kita block semuanya kita pilih semuanya kemudian kita pilih open yang intinya adalah jika kita ingin menyalin foto video ataupun data lainnya dari komputer ke iPhone kita membutuhkan aplikasi triutool terinstal pada iPhone kita kita tidak perlu mendownload secara manual karena ketika proses menyalin ini berjalan aplikasi triutool otomatis akan terinstal pada iPhone kita kita tunggu sebentar disini sudah berjalan prosesnya tinggal kita tunggu sampai muncul aplikasi triutool pada iPhone yang kita gunakan perhatikan ada proses instalasi otomatis aplikasi triutool pada iPhone kita disini kita tidak mendownload manual dari App Store untuk aplikasi triutoolnya setelah proses install aplikasi triutoolnya selesai muncul notifikasi seperti ini menunggu untuk membuka aplikasi triutool pada perangkat iPhone kita karena aplikasi triutool pada iPhone kita tidak berjalan secara otomatis kita harus buka manual kita bisa pilih aplikasi triutool dan untuk menjalankan aplikasi triutool pada iPhone kita harus menghubungkan dulu iPhone-nya ke jaringan internet kita tunggu sebentar tampaknya iPhone-ku tidak terhubung ke jaringan internet kita coba untuk menghubungkan dulu ke jaringan Wi-Fi kita tunggu sampai iPhone ini terhubung ke jaringan internet bisa menggunakan Wi-Fi ataupun data seluler sama saja selanjutnya kita ulangi untuk menjalankan aplikasi triutoolnya disini boleh pilih izinkan atau minta app tidak melacak sama saja ya kemudian kita tunggu sebentar disini kita pilih izinkan lagi akses ke semua foto kemudian kita tunggu sebentar kita klik OK dan perhatikan proses importnya sudah selesai untuk videonya tampaknya gagal kita klik retry saja untuk mencoba ulang menyalin video dari komputer ke iPhone kita oke sudah sukses ya jadi foto dan video sudah berhasil kita salin dari komputer ke iPhone yang kita gunakan nanti fotonya akan muncul pada menu potos di triutool begitu juga dengan videonya jika kita lihat pada menu potos di triutool baru tampak file fotonya saja sementara untuk file videonya kok belum tersalin ya untuk foto sudah betul berhasil kita copy kita salin dari komputer ke iPhone tapi untuk videonya belum kelihatan kita coba ulangi untuk klik import foto select file kita pilih file videonya kemudian klik open kita tunggu sebentar oke ini dia proses import fotonya sedang berjalan dan import finish oke sudah berhasil kita menyalin video dari komputer ke iPhone kita coba scroll ke bawah mudah-mudahan videonya muncul di bawah ya videonya malah double ini ya berarti proses import video yang pertama tadi sudah sukses hanya saja videonya di bawah jadi tidak kelihatan oke kita coba hapus salah satu menggunakan aplikasi triutool dan kalau gagal kita bisa menggunakan iPhone kita sekalian untuk cek foto dan video yang sudah kita salin ke iPhone dan ini dia foto dan video yang kita import dari komputer ke iPhone sudah berhasil kita lihat pada menu album di iPhone kita selanjutnya kita akan mengimport file musik langsung saja kita klik menu musik pada triutool kemudian kita pilih menu import select file kita arahkan ke folder tempat menyimpan file musik yang akan kita import kita pilih file musiknya kemudian kita klik open dan kita tunggu sampai proses importnya selesai waiting for import please wait kemudian perhatikan import musiknya sudah selesai untuk file musik atau audio yang kita import kita salin dari komputer ke iPhone kita ini langsung bisa kita dapatkan kita buka kita putar menggunakan menu musik pada iPhone kita kebetulan disini aku sudah menyalin banyak file lagu dari komputer ke iPhone ini biasa aku putar ketika di perjalanan ya kita tidak perlu menggunakan aplikasi online untuk mendengarkan lagu tinggal kita salin lagu-lagu saja dari komputer ke iPhone yang kita gunakan foto sudah berhasil kita salin dari komputer ke iPhone begitu juga dengan video berhasil kita salin dari komputer ke iPhone dan caranya cukup mudah silakan teman-teman bisa pelajari sendiri dengan menyimak video ini dari awal sampai dengan selesai ketiga file yang berbeda sudah berhasil kita salin dari komputer ke iPhone begitu juga sebaliknya oke terima kasih sudah menyimak video ini wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa selamat menikmati selamat menikmati